Halo cu, selamat datang kembali di Blizz Cinema Channel, kumaha damang, gimana aplikasi youtube anda sudah premium atau belum? By the way, ada yang kenal karakter Shazam? Shazam pertama kali diperkenalkan oleh Wiz Comics pada edisi Februari 1940. Tapi kalian tau gak sih kalau ternyata Shazam itu bukanlah nama karakter superhero ini? Nama aslinya adalah Captain Marvel, terdengar familiar? Yap, tapi yang pasti kehadiran Shazam hadir lebih dulu beberapa tahun sebelum Captain Marvel dari Marvel Comics yang muncul di tahun 1967. Nah kali ini saya rasakan merekap film Shazam, jadi pastikan koneksi internet kalian tidak putus nyambung-putus nyambung, dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Tadiu Silvana Setelah bola digital dikembalikan kepada Ted, tiba-tiba dirinya merasa sangat aneh, kakak dan ayahnya menghilang. Dan dalam beberapa waktu kemudian, dia terseret melalui sebuah portal menuju dimensi lain yang membawanya ke sebuah kuil tersembunyi bernama Rock of Eternity. Di sana dia kebingungan sampai akhirnya bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mengaku sebagai dewan penyihir terakhir di muka bumi yang bernama Shazam. Shazam telah hidup selama berabad-abad tahun lamanya yang bertugas untuk memancarakan iblis-iblis dengan gelar 7 ditelisin atau 7 dosa mematikan. Shazam lalu mengatakan kalau dia sudah tak kuat lagi menahan kekuatan yang ada dalam tubuhnya sehingga dia membutuhkan champion baru yang akan menggantikan tugasnya. Sedangkan untuk menjadi champion harus memiliki hati yang murni dan jiwa yang kuat. Shazam pun menguji Ted untuk melihat kemurnian hatinya, akan tetapi Ted bukanlah orang yang dipilih karena dia terhasut oleh bisikan 7 ditelisin yang mengatakan kalau mereka akan memberi kekuatan pada Ted untuk membalas dedang pada ayah dan kakaknya. Iblis-iblis itu pun menyuruh Ted mengambil sebuah bola A of Sin supaya Ted diberi kekuatan, namun Shazam dengan sigap menahan Ted yang akan mengambil A of Sin tersebut. Alih Elis Azam kecewa dan dia mengembalikan Ted ke tempat asalnya lagi, Ted tiba-tiba histeris tidak bisa mengontrol diri dan membuat kakak cawan di mobil sampai akhirnya terjadi kecelakaan karena mobilnya ditabrak. Kejadian itu pun membuat ayah Ted terluka cukup parah sedangkan kakaknya yang baik-baik saja menyalahkan Ted atas kecelakaan tersebut. Di sana, Ted melihat bola digitalnya memberi petunjuk berupa tulisan temukan kami. Sementara itu, di Rock of Eternity, Shazam menggunakan kekuatannya untuk melacak orang-orang yang pantas jadi champion. Beberapa tahun kemudian, Sin berpindah pada sebuah kota Philadelphia, di mana terlihat seorang remaja sebatangkara bernama Billy. Saat itu, dia melapar polisi kalau ada penjahat di suatu toko, tapi ternyata Billy mengelabui para polisi itu dengan menguruhnya di dalam toko. Dia lalu masuk ke mobil polisi untuk mencari nama ibunya dan alamat. Setelah berhasil mendapatkannya, dengan cepat, Billy pun pergi menuju ke tempat alamat tersebut. Kenapa Billy melakukan itu ya? Jadi, gini cok, sewaktu Billy kecil, ia terpisah dengan sang ibu ketika sedang berjalan di tengah keramaian dan ia ingin menemukan ibunya lagi. Setelah menemukan alamatnya, Billy pun mengetuk pintu rumah tersebut dan seorang wanita keluar dari sana. Tapi ternyata itu bukanlah ibunya. Polisi yang tadi dikelabuinya juga datang menyusul dan membawa Billy pergi ke panti asuhan. Billy dilaporkan sering kabur dari panti asuhan. Dia berpindah-pindah tempat untuk mencari ibunya yang sudah lama berpisah dengannya. Hal ini membuat semua panti asuhan tidak kuat dan menolak untuk mengasuh Billy karena khawatir Billy akan kabur-kaburan lagi. Direktur panti asuhan pun kemudian bilang di sana ada sepasang suami istri yang siap mengadopsinya. Billy sebenarnya ingin hidup mandiri, tapi direktur melarangnya sehingga terpaksa Billy pun ikut bersama orang tua barunya yang bernama Victor dan Rosa yang dengan senang hati menerima Billy sebagai anak asuh mereka. Victor dan Rosa juga ternyata telah mengadopsi beberapa anak lainnya yang diperkenalkan pada Billy. Di antaranya adalah Darla si paling polos, Eugene si paling gaming, Mary si paling mahasiswa, Pedro si paling subur, dan Freddy si paling youtuber, dan juga sangat menyukai superhero seperti Batman dan Superman. Dalam keluarga barunya itu, Billy mencoba beradaptasi serta memutuskan berhenti mencari-cari ibunya lagi. Di tempat lain, Ted yang sudah tumbuh dewasa mendirikan sebuah perusahaan khusus untuk meneliti fenomena Rock of Eternity. Dia menyediakan pelayanan untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama dengannya, bertujuan mendapatkan data-data yang lebih akurat. Semenjak pertemuannya dengan Sezam dulu, ternyata membuatnya jadi berambisi untuk kembali ke Rock of Eternity. Sebab itulah ia memanfaatkan informasi dari orang-orang demi bisa menemukan jalan untuk kembali ke sana. Ted lalu menunjukkan sebuah pintu pada karyawannya. Di pintu itu ditulis simbol-simbol yang mana saat sang karyawan menyentuh pintu tersebut seketika dirinya hangus menjadi abu. Dengan rasa penasaran, Ted menyentuh juga tapi anehnya dia tak hangus. Dan saat dibuka, pintu tersebut berhasil terhubung dengan portal dimensi lain yang tak lain adalah Rock of Eternity. Saat itu, Sazam masih mengingat wajah Ted dan dia mengusir Ted dari singgah sananya. Akan tetapi, Seven ditelisin kembali mengasuh Ted untuk mengambil Eye of Sin atau tempat iblis-iblis tersegel agar bisa mendapatkan kekuatan yang sangat dasyat. Niat para iblisnya sebenarnya adalah memanfaatkan Ted agar mereka terbebas dari tempat tersebut. Setelah Ted mengambilnya, Eye of Sin itu pun langsung masuk ke mata Ted sehingga iblis-iblis terbebas. Sazam yang melihat itu mencoba untuk menyerang Ted, namun kini Ted menjadi kuat berkat bantuan dari Seven ditelisin dan membalas serangan Sazam sehingga membuat Sazam bisa dikalahkan dengan mudah. Di sisi lain, Billy sedang makan sendirian di kantin dan dia dihampiri oleh Freddy. Di sana Freddy mengoceh tentang superhero, namun Billy tak menghiraukan ocehan tersebut, malah justru membuatnya semakin bad mood. Ketika pulang sekolah, ada mobil menerbak Freddy, bukannya meminta maaf, mereka malah membuli dan menghajarnya. Billy yang melihat kejadian itu sebenarnya tak ingin ikut campur dengan urusan mereka. Namun ketika dia mendengar mereka mengejek Freddy karena tak punya ibu, seketika itu pun Billy berbalik dan menghajar mereka dengan tongkat. Setelahnya Billy kabur dari kedua anak tersebut, berlari dengan sekuatan naga dan beruntungnya, Billy berhasil lolos dengan masuk ke kereta api bawah tanah. Saat kereta api itu mulai berjalan, situasi menjadi tampak aneh. Billy juga melihat beberapa simbol seperti simbol yang dilihat oleh Ted, serta kecepatan kereta api yang semakin meningkat. Tiba-tiba orang-orang pun menghilang, hanya tersisa dirinya saja di dalam kereta yang kini berhenti dan secara ajaib dirinya sudah berada di Rock of Eternity. Di sana, Billy bertemu dengan Sazam yang kondisinya sudah semakin lemah. Sazam lalu menyuruh Billy menjadi champion. Awalnya Billy menolak, tapi Sazam pun memaksa dan menjelaskan kepada Billy bahwa setelah penobatannya nanti, Billy akan memiliki tugas untuk mengembalikan Seven Deadly Sin dalam penjara, sebab mereka akan membuat kekecauan di muka bumi. Walaupun bingung dan menganggap semua yang dialaminya hanyalah ilusi, tapi Billy akhirnya menerima penobatan menjadi champion. Dan kemudian dia diminta untuk memegang tongkat dan mengucapkan nama Sazam, dan seketika itulah Billy resmi menjadi champion dengan memegang kekuatan para dewa. Kekuatan para dewa itu terdiri dari Salomo, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, dan Mercury, yang mana mereka semua disingkat menjadi Sazam. Setelah itu, Sazam mengucap kalimat terakhir, yaitu tahta saudara dan saudari kita menunggu. Lalu setelah itu, Sazam hancur menjadi debu. Kini, Billy terbangun di kereta api dengan kostum superhero yang membuat orang-orang di sekitarnya terheran melihatnya, hingga sekarang dia sadar jika semua ini bukanlah mimpi, dia benar-benar sudah berubah menjadi lelaki dewasa dengan kekuatan super. Setelah kejadian itu, Billy pun pulang dan bertemu dengan Freddy yang terkejut melihatnya di balik jendela. Billy mengkode Freddy untuk menemunya di luar. Pada awalnya, Freddy tidak percaya padanya karena wujud Billy bisa berubah jadi sedemikian rupa. Namun, setelah Billy menjelaskan semuanya dan memberikan bukti kalau dirinya mencuri peluru superhero milik Freddy, dirinya pun kini percaya. Karena Freddy sangat suka dengan karakter superhero, dia pun menyuruh Billy menunjukkan kekuatan supernya yang saat itu Billy mencobanya berulang-ulang kali namun tetap gagal. Tapi secara tidak sengaja, Billy berhasil menemukan kekuatannya saat jaringnya mengeluarkan petir. Di waktu yang sama dari kejauhan, terlihat ada seseorang sedang dirampok dan secepat kilat Billy datang menolong orang tersebut. Dalam aksi itu, dia juga mengetahui kemampuannya yang lain. Tapi karena masih ketakutan, orang yang ditolongnya itu malah memberi imbalan uang kepada Billy. Selanjutnya, Billy bersama Freddy berniat membeli bir alkohol dengan uang tersebut. Mereka pergi ke menu market dan kebetulan saat itu ada dua perampok lagi yang menodongkan pistol ke kasir. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Billy untuk menguji kekuatannya. Dengan rasa percaya diri, Billy mendatangi perampok dan menantangnya bertarung. Sang perampok pun dengar refleks menembak Billy tapi ternyata tak mempan. Malah kocaknya, Billy meminta kedua perampok itu untuk menembakinya berkali-kali. Setelah selesai bersenang-senang, Billy melemparkan kedua perampok tersebut keluar jendela sampai membuat mereka kabur ketakutan. Kemudian mereka membeli bir dan meminumnya, tapi karena rasanya agak enak, mereka pun kembali ke menu market untuk menukarnya dengan ciki-ciki. Sehingga cerita, mereka pun pulang ke rumah dan mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh Victor dan Rose. Yang padahal Victor dan Rose sedang mengkhawatirkan Billy yang tak kunjung pulang. Billy lalu masuk ke kamar dan di sana ada Darla. Supaya tak berteriak, Billy dengan cepat menutup mulut Darla dan berusaha meyakinkan kalau dirinya adalah Billy. Tapi ketika Billy tidak sengaja menyebutkan kata Sazam, seketika itu Billy berubah ke tubuh aslinya. Dan ternyata cara agar Billy bisa berubah kewujud aslinya dengan cara menyebut nama Sazam. Di lain tempat, terlihat Ted datang ke kantor ayahnya yang saat itu sedang rapat. Tujuan kedatangan Ted adalah untuk membalas kedendam kepada kakak dan ayahnya yang selalu meremehkannya semasa kecil dulu. Pertama, Ted melemparkan kakaknya keluar jendela. Lalu Ted memanggil semua iblis David Glissian untuk memporak perendakan semua orang di sana. Di saat semua orang telah mati, kini tersisa sang ayah. Ted lalu mengatakan padanya kalau kekuatan berupa materi milik ayahnya tak sebanding dengan dirinya yang kini bersani dengan kekuatan iblis. Tapi tiba-tiba para iblis menimpalinya kalau ada satu kekuatan lagi yang mengancam yaitu champion. Mendengar hal tersebut, Ted pun segera pergi mencari champion tersebut untuk menghabisinya. Di lain hari, Billy bersama Freddy sengaja bolos sekolah karena ingin menguji kekuatan yang dapat Billy lakukan. Mulai dari ketepatan, terbang, teleportasi sinar, ketahanan terhadap api, dan uji coba kekuatan lainnya. Freddy juga tak menyanyiakan pertunjukan tersebut. Dia merekam semua kekuatan yang bisa dilakukan oleh Billy lalu mengunggahnya ke dalam sosial media. Dan seketika itu view dan subscriber Freddy meroket sangat tinggi. Setelah itu, mereka melanjutkan kegiatannya dengan berjalan-jalan di kota menikmati senangnya memiliki kekuatan superhero. Ketika di sekolah, dua anak yang sering membuli Freddy datang. Mereka awalnya berniat menghajar Billy tapi ditahan oleh Freddy dan sebagai gantinya Freddy akan mengundang seorang superhero yang saat ini sedang viral. Namun, Billy tak senang dan menolaknya karena dia tak ingin identitasnya diketahui oleh orang-orang terdekatnya dan Billy menganggap kalau Freddy hanya memikirkan egonya sendiri. Dan dari situlah keagerapan Billy dan Freddy pun mulai renggang. Keesokan harinya, Billy membolos lagi tanpa mengajak Freddy. Billy melakukan pertunjukan di tengah kota dan mendapatkan uang dari orang-orang yang menontonnya. Tapi, di waktu yang sama, Billy melihat saudara tirinya yaitu Mary yang akan ketabrak mobil dan seketika itu Billy pun dengan cepat menolong Mary. Di sana, Mary sedikit bingung karena Billy tahu namanya. Namun, Billy mengatakan kalau tahu nama orang adalah bagian dari kekuatannya. Setelah itu, Billy pun kembali melakukan pertunjukan. Sementara Freddy yang berada di sekolah tengah didesak oleh kawan-kawannya. Mereka menagih janji Freddy yang katanya akan memanggil superhero, tapi kenyataannya nggak datang. Tentu saja hal tersebut pun membuat Freddy sangat malu. Di tengah pertunjukan Billy, Freddy tiba-tiba datang mengomel padanya karena tak datang ke sekolah. Billy pun menjelaskan alasannya tak datang sambil memainkan petir, sampai tidak sengaja petirnya itu mengenai ban bus. Sontak, bus tersebut hampir jatuh dari flyover, tapi untungnya Billy berhasil menyelamatkan bus serta orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak lama kemudian, Ted datang mendekati Billy. Dia meminta kekuatan milik Billy dan langsung menghajarnya di hadapan semua orang di sana. Saat itu, Billy dihajar habis-habisan oleh Ted. Dia tak bisa melawannya sebab Billy baru menemukan orang yang jauh lebih kuat darinya. Serta juga belum sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan siir Shazam. Tapi dari sanalah yang awalnya Billy tak bisa terbang, kini dia bisa melakukannya. Ketika tersuduh dan tak sanggup melawan lagi, Billy langsung mengucap nama Shazam untuk menghindar dari kejaran Ted. Tapi ketika melihat Freddy mencari Billy, di sana Ted pun curiga kalau Freddy punya suatu hubungan dengan Billy, sehingga Ted kemudian menangkap dan menginterogasi Freddy. Di sisi lain, Billy pulang ke rumah dengan keadaan babak belur. Dia dimarahi oleh orang tuanya karena berkelahi serta bolos sekolah. Saudara-saudara Billy yang sedang berkumpul menonton TV termasuk Mary merasa curiga setelah melihat pertengkaran antara Billy superhero dengan Freddy. Kejanggalan Mary kemudian semakin kuat, ditambah lagi Darla yang keceplosan. Dia membuka rahasia tentang Billy yang sebenarnya adalah superhero sehingga mereka kini mengetahui identitas asli Billy. Mereka pun segera menghampiri Billy yang baru saja dimarahi oleh kedua orang tuanya untuk memberitahu kalau selama ini dia dan saudara-saudara yang lain telah menyelidik ke lokasi ibu kanung Billy yang sekarang telah tinggal di apartemen yang tak jauh dari sana. Tanpa membuang waktu, Billy pun langsung pergi ke apartemen ibunya. Tapi ketika sampai sana, ibunya malah mengatakan kalau sebenarnya dia sengaja membiarkan polisi membawa Billy pergi karena dia berpikir polisi bisa lebih merawat anaknya. Dan ternyata alasan ekonomi lah yang membuat sang ibu membuat keputusan tersebut. Kini, sang ibu sudah punya keluarga baru sehingga Billy dengan sedih hati harus kembali ke keluarga Rose dan Victor. Tapi tiba-tiba telpon berdering yang memberitahu kalau sekarang saudara-saudaranya tengah disandra oleh Ted. Dengan cepat, Billy pun berubah menjadi sajam untuk pergi menyelamatkan mereka. Setibanya di rumah, Ted kembali meminta kekuatan milik Billy dan jika tak diberi, maka saudara-saudaranya akan terancam. Dengan terpaksa, Billy pun mengikuti perintah Ted. Dia dibawa pergi ke Rock of Eternity yang di sana, Billy diminta untuk menyerahkan semua kekuatannya pada Ted. Billy awalnya mencoba menasehati Ted kalau iblis-iblis itu hanya sedang memperdayanya. Akan tetapi, Ted tak peduli dan tetap menyuruh Billy menyerahkan kekuatannya. Namun tiba-tiba, Freddy dan yang lain datang untuk menyelamatkan Billy, yang mana Freddy melemparkan surikan Batman tepat di kepala Ted dan sedikit membuat kepala botak itu terluka. Dari hal itu, Billy sadar jika mungkin di situ kelemahan Ted, sehingga ia langsung mengajar Ted dengan surikan sampai terkapar dan bergegas mencari jalan keluar. Di saat mereka bingung karena banyaknya pintu, Billy mulai berkonsentrasi. Dia mencoba kekuatan teleportasinya dan ternyata berhasil. Mereka kemudian kembali melarikan diri menuju karnaval. Di sana, orang-orang di sekitarnya menyoroti kamera ke arah Billy. Khawatir ketahuan oleh Ted, akhirnya dia berubah ke wujud normal, tapi ternyata efek peternya itu malah membuat Ted tahu keberadaan Billy. Ted pun datang dan langsung memporak-parandakan karnaval membuat orang-orang berlari ketakutan. Billy akhirnya memutuskan untuk melawan Ted. Dengan gagah berani, dia berhasil menghajar. Namun sial, Ted memanggil semua Seven Dead Sin untuk menyerang. Karena jumlah mereka yang banyak tentu saja membuat Billy sangat kewalahan. Lalu ketika saudaranya tertangkap para iblis, Ted mengancam akan membunuh mereka semua jika Billy tidak menyerahkan kekuatannya. Beruntung di saat yang terdesak itu, Billy berhasil mengingat perkataan Sazam kalau kekuatannya itu bisa dibagi ke saudara-saudaranya dengan memegang tongkatnya bersama-sama. Billy pun berpura-pura menyerahkan kekuatannya, tapi ternyata dia langsung merebut tongkat tersebut, Ted lalu meminta saudara-saudaranya untuk menyebutkan kata Sazam bersama-sama. Ternyata acara itu berhasil. Kini, kekuatan Sazam membuat semua saudaranya berubah menjadi superhero sama seperti dirinya. Masing-masing dari mereka punya satu kekuatan super, sehingga mereka semua bisa membantu Billy untuk mengalahkan Seven Dead Sin. Mereka kemudian bertarung satu sama lain, serta menyelamatkan orang-orang yang akan diserang oleh para iblis. Sementara itu, Billy dan Ted berduel dengan sengit. Billy mengajak iblis yang ada di dalam tubuh Ted supaya marah lalu keluar agar bisa dengan mudah mengalahkan Ted. Dan benar, iblis itu terpancing keluar sehingga Billy pun punya kesempatan untuk mencabut A of Sin dari mata Ted. Seketika itu, iblis Seven Dead Sin hilang dengan tersedot kembali ke A of Sin. Setelah berhasil mengalahkan Ted, mereka kembali menuju ke Rock of Eternity untuk meletakkan A of Sin di sana. Mereka juga kini menjadikan Rock of Eternity sebagai markas mereka selaligus tempat singgah sana para pewaris ilmu Sazam. Di akhir film, terlihat Freddy datang duduk sendirian di kantin lalu datanglah saudara-saudaranya duduk bersama. Tak lama kemudian, Billy dengan mode superhero datang yang membuat anak-anak di sekolah senang. Dia juga tak datang sendirian melainkan bersama temannya yaitu Superman dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!